hai oke setelah pada part sebelumnya kita sudah memberikan styling pada elemen list kita selanjutnya pada part kali ini kita memberikan styling pada elemen tabel kita ya langsung saja ya di sini bisa teman-teman langsung panggil saja selektornya itu tabel sini kita akan langsung menggunakan text saja ya tidak menggunakan kelas atau ID karena seperti yang sudah kita pelajari karena jika kita menggunakan text maka hal tersebut akan lebih memperingan browser kita untuk loading setelah itu ini saya akan memberikan styling berupa border ini akan saya berikan ukuran lebih debal dan saya akan berikan warna itu dengan cara menggunakan property border setelah itu teman-teman bisa saya kasih nilai untuk nilai atau value-nya sini kita akan memberikan tiga value yang pertama adalah ukuran dari totaling bordernya yaitu disini misalkan dua pixel lalu saya akan memberikan solid dan warnanya adalah cian nah makakan seperti ini ya jadi maksudnya kita memberikan border dengan tebal dua pixel dan warnanya adalah solid bukan gradient dan warna ini adalah cian dan teman-teman bisa bebas mau kasih tebal seberapa dan warnanya apa setelah itu disini akan saya buat tabel ini memiliki rounded menggunakan border radius jadi border ini tiap ujung kanan giri atas bawang meruqundet tidak lancip seperti ini menggunakan property border radius nah disini bisa kita berikan nilai sejumlah 10 pixel ya misalkan seperti ini ya lalu setelah itu kita akan memberikan border radius juga pada TH dan TD ini karena jika kita memberikan border radius pada tabel makanya akan berpengaruh hanya pada border luarnya saja yang di dalam ini milik TH dan TD di sini bisa kita ketikkan TH lalu border radius 5 pixel nah maka yang TH yang atas ini ya tabel head akan bordernya jadi rounded nah disini bagaimana caranya jika kita ingin memberikan styling yang sama pada dua ini TH dan TD dua elemen yang berbeda tapi hanya pada satu laptop kan biasanya misalkan kita ingin memberikan styling pada TH dan TD maka TH dan properti adalah border radius 5 pixel lalu dibawahnya TD sama yaitu border radius 5 pixel di CSS sendiri ada sebuah cara untuk kita lebih meningkat kode kita yaitu dengan grouping jadi jika sebuah elemen dua elemen atau lebih memiliki styling atau properti dan value yang sama itu bisa kita gunakan grouping itu dengan cara memberikan tanda koma setelah itu TD nah maka otomatis TH dan TD memiliki styling border radius yang sama yaitu sejumlah 5 pixel seperti itu ya oke berarti pada part kali ini kita sudah mempelajari tentang styling untuk border pada tabel selanjutnya kita akan mempelajari tentang margin dan betting terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.